Maka saya mohon ini untuk ditindaklanjuti Agus Imad sama Agus Fakir Bagaimana NU di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU Untuk bisa melaksanakan bahasul masyarakat Kalau tidak mau berutup oleh Banser Bagaimana Nusa berutup di PBNU Ini bangsa Indonesia NO ini baru menangis Kenapa kamu diam saja Mbah Kiyai Miftahkul Akyar Gus Yahya ini mampu atau tidak memimpin NO Wow luar biasa Ya Mbah Kiyai Miftahkul Akyar Gus Yahya ini mampu tidak memimpin NO Ini teguran keras buat kita orang apa menyimak suplikan ceramah dari Kiyai Haji Munawir dari Kelaten seorang Kiyai Hos Dan beliau juga mengungkapkan bahwa Ini kalau tidak bisa diserap dilaksanakan aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama Kultural Ini jangan-jangan PBNU yang akan menanggung dosanya Pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan menanggung dosanya Dan ada pengalaman menarik Ya yang juga dibongkar oleh Kiyai Munawir dari Kelaten tersebut Saudaraku yaitu Adanya pendawiran di bulan puasa kemarin Katanya ada sahabat beliau itu didawir Sampai 10 juta saudara Coba kita simak cuplikannya berikut ini ya Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena kendam Didatangi 5 habib minta 10 juta Masuk rumah berdoa kemudian minta mas kawin Seperti tidak sadar Setelah tidak sadar istrinya suruh ambil ke ATM Ambil 10 juta berikan Setelah keluar sudah pulang Mas setia itu Kiyai setia itu geloh Saya kok tidak sadar sama sekali Jadi kalau disini apa itu Sampai itu kemana-mana Ini akan jadi korban orang-orang endo Kalau itu minta tidak menentukan Itu sudah sikapnya para kiai Mesti tamu Habib mesti di sangoni Tapi kalau sudah meminta sekian juta Maka itu sudah melanggar hukum Inilah yang kita khawatirkan Ya ini sudah melanggar hukum Kalau meminta duit Kepada kiai setil Tadi disebut oleh kiai menawir Sebesar 10 juta Menentukan Namanya itu Malak Malak ya Sebenarnya kiai-kiai Nusantara itu baik-baik hati Seandainya Habib datang Ke rumahnya kiai Itu kebanyakan Walaupun tidak minta itu Dikasih sangu Dikasih sangu Seikhlasnya Pakai amplop Tapi kalau sudah seikhlasnya pun Kiai itu biasanya Yang aslinya Ya secukupnya lah Cukup ya Relatif banyak lah Tapi kayaknya Habib itu kadang-kadang Ya seperti itu Ada hukumnya yang menawar Langsung nentukan Minta sekian Hanya gara-gara jualan doa Minta mahar Gitu istilahnya Yaitu modus operandi Hukumnya Habib Yang sudah kita bongkar Nah Kisahnya itu seringkali Orang-orang Bahkan ini Kiai ya Saya membayangkan Bagaimana orang awam Seorang yang Kiai saja Makomnya Kiai Levelnya Kiai saja Begitu mudahnya Di dalam menara petik ya Di hipnotis Ya dengan mungkin Dengan dalih Tidak mendapatkan Safaat lah Masuk neraka lah ya Nah Hal-hal semacam itulah Yang harus kita edukasikan Sebagaimana Kita itu Ingin Bangsa ini keluar dari Perbeludakan Model baru Yang disebut dengan Perbudakan Tidak hanya spiritual Setelah kita amati Saudaraku Jenis-jenis perbudakan Yang diterapkan Dilaksanakan oleh Orang-orang Habib ini Sudah masuk kategori Perbudakan Spiritual Perbudakan Ekonomi Juga Perbudakan Sosial Ya Nah Indikasinya apa Ya Pertama Perbudakan Spiritual Jelas Dia merasa Lebih mulia Daripada Orang pribumi Dengan menggunakan Dalil-dalil Keagamaan Ya Ngaku Julihan Nabi lah Ya kan Ngaku Ahlul Baid lah Padahal bukan Lalu kalau dari sisi Perbudakan Ekonomi Ya tadi Indawir Indawir Ya Kita dianggapnya Lebih Rendah Yang harus terus Menyetor Dalam nara peti ya Menyetor U peti Kepada mereka Lalu Perbudakan Sosial Apa itu Ya Mereka Lebih mulia Status Sosialnya Serta Sosialnya Merasa Harus dimuliakan Dan kita Dianggap Di bawah mereka Nah Ada lagi nih Diduga juga Sudah merambah Ke perbudakan Budaya Apa itu Nah Ada klaim Mereka merasa Budayanya Lebih mulia Ya kan Sehingga ada Kiai yang lebih suka Nari Nari Apa itu Javin ya Tarian Yahudi itu Dan kemudian Mengharam-haramkan Berbagai macam Banyak sekali Kebudaya Nusantara Ya kan Ya Seperti itulah Kalau ini Dibiarkan ya Mari kita simak Video lengkap Dari Kei Haji Munawir ya Sangat mencerahkan Coba disimak Bareng-bareng ya Secara lengkap Jangan Di skip Oke Kita lanjut Nah ini ya Bentar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nama Munawir Sebenarnya Saya Paling Pakewuh Di Keladan ini Dengan Saudara kami Mbah Yaimu Namun ini Saya Anggap Sesuatu yang Wajib Saya harus Ikut Yaitu Berbicara Yang pertama Masalah Nasab Khadaib Ini Memang Perlu Sekali Ada Keilmuan Karena Apa Karena Karena di Indonesia Ini Sudah Menjadi Apa itu Benang Ruwet Atau Kalau Terjadi Fitnah Saling Menyalahkan Ini Menurut Saya Kita itu Punya Bapak Yaitu PBNU Jadi Kalau PBNU Tetap Menolak Bahsul Masail Masalah Nasab Ini Jangan-jangan Dusanya Yang akan Memikul PBNU Ini Satu Kami Sampaikan Pada Akhinal Karim YHC Himaduddin Untuk Langsung Yaitu Nanti Apa itu Bagaimana PBNU Harus Bisa Melaksanakan Bahsul Masail Karena Keilmuan Harus Kejujuran Sehingga Ilmu Itu Tidak Diremehkan Kenapa Saya Lihat Apa Itu PBNU Sampai Sekarang Ini Kita Lihat Di Youtube Tidak Merasa Penting Tapi Kalau Di Bawah Yang Namanya Setiap Khabar Yang Bicara Merendahkan Pribumi Kemudian Pribumi Menjawab Saling Yaitu Beragumentasi Merasa Benar Tapi Tidak Ada Yang Menjadi Apa itu Mediator Ini Kan Semua Ini Adalah Warga NU Yang Dirugikan Muhammadiyah Tidak Ada Hubungan Dengan Habaib Lainnya Juga Begitu Apa Habaib Menurut Muhammadiyah Tapi Di NU Itu Sudah Yang Namanya Tawaduk Terhadap Ulama Kemudian Apalagi Ulama Itu Pake Peci Serban Tapi Kalau Habaib Lebih Hebat Pake Jumbah Sehingga Orang-orang Bodoh Menganggap Itu Lebih Hebat Daripada Ulama Ulama NU Ini Sangat Sangat Kita Sayangkan Ya Jadi Sekali Lagi Saya Pertegas Yang Disampaikan Oleh Ki Haos Ki Munawir Bahwa Orang-orang Bodoh Lah Yang Menganggap Para Ornum Habib Yang Memakai Jubah Pake Putih Putih Mamah Surban Itu Dianggapnya Lebih Mulia Dari Ki Nusantara Ki Beribu Itu Orang-orang Bodoh Ya Jadi Ingat Jangan Anda Jadi Orang Bodoh Ya Maka Saya Mohon Ini Untuk Ditindak Lanjuti Agus Imad Sama Agus Fakir Bagaimana NU Di bawah Ini Nanti Bisa Menggugah Dan Bisa Benar-benar Bangkit PBNU Untuk Bisa Melaksanakan Bahasul Masa Masair Tidak Mau Berutuk Banser Ansor Pagar Nusa Berutuk Di PBNU Ini Bangsa Indonesia NO Ini Baru Menangis Kenapa Kamu Diam Tegas 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 Sekali Ya Kalau Memang PBNU Tidak Bisa Memfasilitasi Menjadi Mediator Untuk Melaksanakan Basul Masair Basul Masair Aduh Banser Ya Ansor Pagar Nusa Geruduk PBNU Ya Kenapa Kamu Diam Katanya Kiai Memfasilitasi Ini Luar biasa Ini Tegas Ini Adalah Sebuah Teguran Yang Positif Konstruktif Kepada PBNU Tidak Usah Marah Jangan Kemudian Kiai Haji Munawir Ini Dipanggil Lalu Diberi Sanksi Sanksi Apa Jangan Kita Menghargai Kiai Nusantara Yang Kita Hormati Ini Sangat Bagus Dilihat Dari Sisi Positif Jangan Baperan Jangan Sumbu Pendek Ini Menjadi Tanggung Jawab Sebagai PBNU Yang Menangis Adalah Bangsa NU Yang Di Bawah Bangsa Indonesia Yang Dari NU Menangis Semuanya Ya Jadi Jadi Yang Yang Merasakan Dampak Oknumon Habib Yang Suka Berbuat Ndawir Dan Lain-lain Itu Yang Kurang Baik Itu Yang Merasakan Dampak Negatifnya Adalah Kiai Kiai Kultural Yang Di Bawah Ya Ulama 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 Nusantara Yang Di Bawah Itu Pengakuan Jujur Dari Seorang Kiai Khus Ya Jadi Kalau Saya Meminjam Istilahnya Kiai Madudin Tolonglah PBNU Jangan Hanya 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 Yang Sudah Melaksanakan Perbudakan Spiritual Ekonomi Sosial Dan Budaya Itu Saudara Ya Ya Mudah-mudahan Ini Didengar Mudah-mudahan Kiai Miftahul Ahyar Dan Khus Yahya Bisa Mendengar Dan Bisa Bersikap Adil Tidak Berat Tidak Berat Sebelah Ya Semuanya Kalau Terjadi Fitnah Dibiarkan Saja Siapa Yang Dosa Paling Besar Adalah PBNU Saya Sejak Ya Jadi Saya Sepakat Ya Kalau Ini Dibiarkan Siapa Yang Paling Berdosa Ya Berdosa Adalah PBNU Pengurus Besar Nadatul Ulama Ini Bisa Menerima Dosa Jariah Kalau Saya Pinjam Konsep Yang Disampaikan Oleh G.H. Nore Ya Salaf Dosa Jariah Itu Ya Saya Peribumi Saya Siap Ngaji Tapi Kalau Yang Baca Habib Sari Mubalek Yang Lain Luar Biasa Kiai Kiai Munawir Jos Gandos Ya Jadi Memang Seharusnya Begitu Ini Sejalan Dengan Gus Support Plaret Juga Ini Ya Jadi Kalau Ada Habib Disitu Di Sebuah Majelis Beliau Tidak Mau Hadir Tidak Mau Diundang Ya Roti Bulhadad Kalau Yang Baca Habib Beliau Tidak Mau Ngaji Disitu Ini Luar Biasa Harusnya Banyak Kiai Kiyai Juga Bersikap Tegas Sebagai Bentuk Sanksi Sosial Kepada Ong Nomono Habib Baalawi Yang Suka Endawir Ini Yang Lagi Jadi Saya Tegas Karena Saya Ikut Merasakan Merasakan Apa Itu Di Preming Oleh Habib Ada Habib Sering Ke Rumah Saya Saya Senang Habib Dari Jaman Datang Rumah Saya Dengan Jenggot Yang Bahasa Pak 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 Apa Itu Juba Masuk Rumah Langsung Doa Saya Senang Amin 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 Begitu Rambung Ini Mas Kawinnya Sekian Juta Wow Ternyata Kiai Munawir Juga Pernah Jadi Korban Pendawiran Saudaraku Ya Dari Ong Habib Yang Jualan Doa Pantes Ada Ong Habib Yang Kaya Raya Punya Mobil Mewah Jualan Doa Dengan Air Yang Didoain Dia Jualan Siwa Bekas Makanan Sisa Itulah Korban Dari Propaganda Glorifikasi Konspirasi Habib Yang Membodai Umat Dengan Mengaku Sebagai Keturunan Nabi Padahal Itu Penjajahan Model Baru Yang Disebut Dengan Penjajahan Spiritual Ya Ekonomi Sosial Dan Budaya Baru Puasa Kemarin Saya Ngaji Di Pondok Pesantren Alfalah Soekarjo Siapa Siapa itu Yang Mayang Mas Setio Itu kan Teman Saya Dulu Itu Sejak Awal Pesantren Kok tarwe Selas Tak Sengeni Akhirnya Tarwe Telu Likur Pondok Santren Harus Tarwe Telu Likur Akhirnya Saya Diberi Beban Mas Tio Pokoknya Jeningan Setiap Romantan Harus Disini Tapi Itu Ngimami Tarwe Selas Atau Telu Likur Karena Saya Yang Merubah Kemudian Puasa Kemarin Beliau Seperti Kena Gendam Didatangi Lima Habib Minta Sepuluh Juta Masuk Rumah Berdoa Kemudian Minta Mas Kawin Seperti Tidak Sadar Setelah Tidak Sadar Istrinya Suruh Ambil Ke ATM Ambil 10 Juta Berikan Setelah Keluar Sudah Pulang Mas Setia itu Dia Setia itu Geluk Saya kok Enggak Sadar Sama Sekali Jadi Kalau Disini Apa itu Sampai Itu Kemana Mana Ini Akan Jadi Kurban Orang Orang Endo Kalau Itu Minta Tidak Menentukan Itu Sudah Sikapnya Para Kiai Mesti Tamu Habait Mesti Di Sangoni Tapi Kalau Sudah Meminta Sekian Sudah Maka Sudah Melanggar Hukum Inilah Yang Kita Khawatirkan Kalau Kita Yang Didatangi Masih Bisa Bicara Bisa Membantah Bisa Padu Sama Saya Sampai Kalau Anda Memaksa Akan Saya Panggil Kantor Polisi Untuk Kesini Siap Saya Panggilkan Lewat HP Dia Takut Akhirnya Pamitan Tapi Uang Yang Sudah Setiapkan Tadi Sabit Apa Ini Gak Ada 7 Juta Kemudian Akan Tulang Iyo Dibawa Seadanya Dibawa Inilah Kenapa Saya Sampai Harus Bicara Begini Karena Memang Saya Dengar Dimana Mana Seperti Saya Masih Mengenal Saya Itu Masih Dulu Sering Mengantarkan Ngaji Mbah Kiai Saadullah Romanim Mas Kiai Mufidnya Dia Pernah Bercerita Bercerita Juga Begitu Begitu Cerita Cerita Yang Begitu Mas Allah Oleh Karena Itu Saya Mohon Gus Imad Gus Fakih Dan Gus Kori Semuanya Mohon Ini Benar Nabi PB Harus Bisa Menggelar Basul Masail Keilmuan Jangan Diremehkan Ilmu Apa Artinya Ajang Basul Masail Di PB Kalau Satu Ilmu Ini Ditutup Masalah Habait Masalah Nasab Ditutup Berarti PBNU Tidak Jujur Maka Itu Wajib Dikutup Harus Bisa Menyelenggarakan Bakul Masail Ya Jadi Mudah-mudahan PBNU Mendengar Apa yang Disampaikan oleh Kia Yaji Munawir Yang jelas Memang Mengkapitalisasi Nasab Rasulullah Itu Sangat Berbahaya Dan Kita Tahu Sudah Dikonten Oleh Berbagai Macam Konten Kreator Bahwa Memang Habib Habib Itu Mengaku Keturunan Rasulullah Kan Hanya Untuk Mencari Apa Kemuliaan Setiap Hari Keliling Kemana-mana Tapi Hanya Di Ekornya Kopat Kapit Nengdur Dia Hanya Ketawa-ketawa Inilah Yang Perlu Kami Sampaikan PB Harus Memfasilitasi Andanya Basul Masail Harus Sakses Kalau Tidak Sakses Apakah Pasukan Wali Sama Tidak Bisa Punya Kekuatan Untuk Bagaimana PBNO Melaksanakan Basul Masail Gunakan Pasukan Untuk Menyadarkan PBNO Untuk Menyelanggarkan Basul Masail Karena Itu Kunci Kalau Nanti Sudah Digelar Di PB Nggak Usah Gus Imat Itu Kelali Kemana-mana Sudah Ini Hasil Mu Tamar Hasil Apa Itu Basul Masail PBNO Itu Sudah Langsung Berikan Pada Khabar Iblis Sing Rewell Inilah Hasil PBNO Ini Hasil Basul Masail PBNO Itu Sudah Cukup Sehingga Tidak Terjadi Fitnah Yang Yang Menjadi Apa Saling Menyalahkan Kadang-kadang Lucu Saya Itu Kenal Akrab Dengan Habib Novel Habib Novel Itu Juga Sembrono Siapa Yang Mengkritik Habib Iblis Ya Allah Babe Kamu Itu Umurnya Berapa Baru Kemarin Sudah Begitu Tidak Punya Hak Untuk Mengatakan Semacam Itu Bahwa Islam Ini Adalah Rahman Delilah Alamin Banyak Ulama Ulama NO Yang Lebih Alim Kamu Itu Seberapa Dibandingkan Ulama Ulama NO Ya Memang Tidak Hanya Si Nopel Ngedab Bruce Yang Seperti Itu Ya Hampir Semua Om Habib Ya Begitu Karena Mereka Sudah Sejak Dari Bodil Sejak Dari Ingusan Itu Sudah Diajari Ceramah Sudah Diajari Untuk Mengaku Superior Ya Dan Orang Peribumi Inferior Itu Sudah Diungkap Oleh Guru Gembul Ya Jadi Itu Adalah Sebuah Propaganda Ya Yang Dilakukan Oleh Orang Habib Ya Supaya Mereka Dimuliakan Dan Mendapat Kemuliaan Supaya Lancar Penjajahan Spiritualnya Ya Seperti Itulah Bangsa Ini Tolong Sadar Ya Seperti Muhammadiyah Itu Hebat Itu Muhammadiyah Dalam Kotek Ini Saya Puji Muhammadiyah Karena Tidak Mengagung Agungkan Habib Tidak Glorifikasi Habib Ya Inilah Yang Perlu Perlu Kita Sampaikan Dan Saya Sampai Apa Itu Unik Anak Anak Saya Pun Semacam Ini Enggak Boleh Bicara Enggak Boleh Datang Tapi Saya Demi Bangsa Ini Saya Prihatin Generasi Muda Ya Jangan Sampai Takut Ini Sudah Dikasih Contoh Masa Kalah Dengan Kiai Mufit Saduloh Masa Kalah Dengan Kiai Munawir Yang Baru Saja Kita Dengarkan Ceramahnya Ya Saya Ingin Generasi Muda Jangan Takut Ini Malah Diceritakan Oleh Kiai Munawir Anaknya Kiai Munawir Malah Takut Itu Sepertinya Sehingga Melarang Tapi Saya Bersyukur Kiai Munawir Tidak Takut Tetap Hadir Dan Memberikan Edukasi Pencerahan Kepada Bangsa Ya Hai Generasi Muda Yang Takut Itu Berarti Mereka Itu Yang Takut Benar-benar Sudah Menjadi Korban Doktrin Saudara Coba Bayangkan Kedepan Penerus Generasi Muda Bangsa Ini Kalau Seperti Itu Semua Takut Semua Wah Itu Berarti Sudah Sukses Penjajahan Spiritual Dari Onum Habib Berarti Misi Habib Yang Sudah Mendoktrin Umat Berhasil Kalau Semua Takut Sama Habib Ya Secara Tidak Boleh Datang Tapi Saya Demi Bangsa Sekian Kami Sampaikan Akhir Al-Kalam Wallahul Mewafiq Ila Akhu Amin Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kiai Pencerahannya Ya Ini Luar Biasa Saudaraku Jadi Tolonglah Didengarkan Apa yang Disampaikan Oleh Kiai Menawir Baru Saja Jadi Ini Edukasi Bukan Provokasi Bukan Merendahkan Siapapun Tolong Diingat Jangan Di Framing Nanti Provokasi Jangan Terima Kasih Kepada Kiai Menawir Kauan PCNU Kakib Wakil Kakib PCNU Klaten Insyaallah Yaik Apa yang telah Yaik Sampaikan Nanti akan Saya berusaha Sampaikan Kepada Ketua LBM BPNU Mengenai Usulan Yaik Agar Adanya Baksul Masail Di BPNU Tentang Nasa Bali Ini Kalau sudah Ada Baksul Masail Makan Itu Akan Apa Untuk Warga NU Ada pegangan Artinya Kalaupun Nanti Para Mukibin Masih Cinta Mukib Cinta Kepada Kabah Ya silahkan Aja Tapi Bagi Warga NU Ini Sudah Jelas Ada Payung Hukumnya Bahwa Kabah Ibni Misal Disputuskan Bukan Turunan Nabi Yang Penting Warga NU Tanggung jawab Kita Ini Kepada Warga NU Kalau Dia Masih Tetap Begah Mengaku Cucu Nabi Silahkan Masih Masih Kalau Sudah Ada Baksul Masail Untuk Kemaslahatan Warga Nandatul Ulama Tapi Karena Saya Cuma Atau Anggota Baksul Masail Lembaga Baksul Masail PB Jadi Tidak Bisa Bisa Mengundang Saya Bisanya Hanya Diundang Tapi Nanti Insyaallah Saya Sampaikan Kepada Ketua LPM PBNU Yai Makasih Cukup Saudaraku Sebentar Masih Ada Yang Lewat Tapi Apa Mungkin Keputusannya Bisa Mengatakan Bahwa Misalnya Habib Bukan Keturunan Rasulullah Apa Mungkin Ya Karena Banyak Orang-orang Yang Sudah Menguasai Dari Oknum Habib Menguasai Sejumlah Jabatan Dan Sejumlah Oknum Pejabat Yang Sudah Didoktrin Untuk Menjadi Muhibin Menjadi Budak Spiritual Kita Tunggu Sajalah Apa Yang Disampaikan Oleh KIKI Tadi Bisa Dilaksanakan Oleh PBNO Terima Kasih Geruda Sakti Sudah Hadir Selalu Setia Menamani Kita Ada Wali Palsu Suka Klem Suka Dusta Saya Baca Dari Yang Terbaru Ada Imam Sodikin Terima Kasih Datangnya Untuk Meramaikan Channel Saya Indah Carmilla Gerombolan Ini Juga Terima Kasih Hadirnya Untuk Meramaikan Channel Saya Ini Kayaknya Gerombolan Muhibin Komandan Demit Terima Kasih Garuda Sakti Kemudian Sudah Saya Bagi Ada Ini JP Channel Sepuh Kiai Mak Kok Gak Bisa Baca Situasi Lalu Ini Siapa Lagi Sudar Mas Indah Ini Sudah Pernah Merasakan Punyaan Orang Yaman Kok Sama Kaya Bumi Kok Gitu Ya Maklum Sudah Kedoktrin Sudar Mas Kita Maklum Kita Maklumi Memang Begitulah Model-model Muhibin Yang Sudah Kenyang Dengan Doktrin Berabad-abad Mereka Sudah Didoktrin Masuk Naka Nanti Kamu Dia Takut Takut Nanti Masuk Teraka Ya Kan Karena Didoktrin Seperti Itu Padahal Abak Baklawilah Yang Kita Tau Berlakunya Jauh Panggang Dari Api Jauh Dari Keteladan Rasulullah Sallallahu Kan Kan Begitu Dari Kalista Nopel Soalim Gak Taunya Mulutnya Comberan Ya Seperti itu Kemudian Diikuti oleh Para Muhibin Muhibin Baklawi Kan Begitu Soalim Astagfirullah Al-Azim Dari Anto Bang Anto Terima kasih Sifat Orang Yahudi Ini Selalu Sombong Merasa Paling Hebat Dan Merendahkan Orang Lain Dan Sifatnya Menjajah Yaitu Dia Merasa Superior Dan Kita Dianggap Inforior Kan Gitu Ya Dari Edi Magetan Banser Berserta Santri Bergerak Gerilya Tanpa Batas Demi Keselamatan Nusantara Peribumi Indonesia Sabang Sampai Merauke Pancasila Milik Kita Ya Dari Adia Sanuddin Ya Terima kasih Hadirnya Ya Siapa lagi Ini Yang Srim Srimah Susi Terima kasih Ada Bang Minat Tozaki Ya Habib Model Pereman Bersorban Berantas Sultas Ya Minggat Dari Bumi Nusantara Jangan Meremehkan Peribumi Yang Sudah Berjuang Mendirikan Indonesia Ya Dari Bang Edi Sudah Ya Geger Geden Imam Sodikin Semoga Cepat Selesai Biar Semua Jelas Dan Buat Pegangan Umat Betul Ya Mudah-mudahan BPNO Ini Melaksanakan Basul Masail Ya Adari Pangantok Bedul Namanya Imam Besar Itu Cuma Kaum Siah Ya Yang Ada Bro Kalau Di Indonesia Ada Cuma Imam Masjid Bro Bahaya Sudia Siah Dah Oh ya Berarti Itu Mereka Sebenarnya Siah Ya Ada Imam Besarnya Kan Kemudian Kemudian Itu Dari Srimastuti Itu Dulunya Penjajah Kalau Nggak Dibasmi Ngelunjak Ya Sekarang Menjajah Dengan Model Baru Yaitu Pakai Dalil Dalil-dalil Yang Dipelintir Ya Hadis-hadis Yang Dipalsukan Ya Kan Wow Banyak Yang Komen Hari Ini Dari Bang Sudar Maji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Cak Tukang Becak Sengosari Malang Ikut Nyimak Semoga Selalu Diberikan Kelancaran Rezeki Barokah Dan Dimudahkan Segala Urusannya Semuanya Amin Ya Dari Bang Jalal Terima Kasih Dukungannya Dari Mbah Guru Terima Kasih Setujukus Habib Habib Keluarkan Aja Dari PBNO Biar Ngurus Pondoknya Sendiri Iya Dari Bang Abu Robito Harus Segera Dibubarkan Ya Dari Bakul Sayur Kita Jangan Percaya Habib Habib Di Indonesia Kiai Kelaten Ya Penjajahan Ekonomi Sosial Budaya Ansor Pagar Nusa Banser Geruduk PBNO Keluarkan Sembilan Habib Palsu Stop Nawir Baalawi Oke Terima kasih Sudah lebih dari 30 menit Seperti biasa Durasi kita Untuk Pagi ini Tidak bisa lama-lama Mohon maaf Segala kekurangan Kekilafan Untuk semuanya Pemirsa Terima kasih hadirnya Ya Ini untuk edukasi Jangan Anda Baperan Jangan sungguh pendek Ini bukan untuk provokasi Ya Kita Mencerjaskan kehidupan bangsa Agar Mengutamakan Logika ilmiah Jangan Jangan doktrin yang Tidak berdasar Tidak berdasar Hanya Menakur-nakuti Saja Menjadikan mental Pribumi Menjadi mental Inlander Dan menjadi Jongos Budak Spiritual Jangan seperti itu Kita Perjuangkan Bangsa ini Ayo kita Setara Ya Mulia bersama-sama Salam Persatuan dan Kesatuan Salam Pancasila Jaya Salam NKI Harga Mati Salam Bini Katung Kali Ika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka